Asmara berdarah, jilid 62. Sui Chin sudah tak peduli lagi pada mereka. Segera saja dia terjun ke dalam pertempuran membantu nenek Ye Lu Kim yang dibantu oleh beberapa orang perwira pengawal sedang mengepung TOTE KWI yang lihai. Majunya Sui Chin membawa perubahan. Kalau tadinya TOTE KWI masih kelihatan gagah perkasa dan agaknya sukar bagi Ye Lu Kim untuk dapat merobohkan raksasa ini walaupun dia sudah dibantu oleh para perwira pasukan pengawal, sekarang sesudah Sui Chin maju dan menghujankan pukulan dan tamparan ampuh kepada TOTE KWI, kakek itu terdesak hebat. Bahkan sebuah tamparan yang amat kuat dari tangan kiri Sui Chin tepat mengenai pundak kakek itu yang membuatnya terhuyung ke belakang. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Ye Lu Kim untuk menggerakkan kebutannya yang berwarna putih. Ujung kebutan itu menjadi kaku dan menotok ke arah tiga jalan darah di tubuh kakek raksasa. TOTE KWI masih sempat menangkis dua totokan, akan tetapi totokan ketiga mengenai tengkuknya dan tubuhnya seketika menjadi kejang. Saat ini kekebalannya pun lenyap dan ketika dua orang perwira pengawal menusukan pedangnya, pedang itu langsung amblas memasuki lambung dan dadanya. Padahal tadi, sebelum terkena totokan, pedang para perwira itu tidak mampu menembus kekebalan kulitnya. Robohnya TOTE KWI berarti berakhirnya perlawanan gigih para datuk sesat. Tiga orang capsakui yang menjadi pimpinan mereka sudah roboh dan tewas, tentu saja semangat mereka menjadi kecil lantas dengan mudah mereka pun dapat dirobohkan. Habislah tiga belas orang datuk sesat itu, semua tewas di tangan rombongan Ye Lu Kim walaupun pihak Ye Lu Kim juga menderita kematian belasan orang pasukan pengawal. Sesudah bertempur semalaman suntuk, akhirnya Ceng Tek jatuh ke tangan pasukan Ye Lu Kim. Namun kini datanglah bala bantuan dari San Ha Aikoan, yakni pasukan pemberontak sehingga kembali terjadi pertempuran yang lebih sengit lagi. Akan tetapi kali ini pihak Ye Lu Kim yang mempertahankan benteng Ceng Tek, ada pun pihak pasukan pemberontak yang menjadi penyerang dari luar. Hebat sekali pertempuran ini. Pihak pasukan Ye Lu Kim sudah lelah setelah mengerahkan tenaga merebut benteng Ceng Tek, sedangkan pasukan pemberontak dari San Ha Aikoan masih segar bugar dan jumlah mereka pun lebih banyak. Akan tetapi, dengan pandainya Ye Lu Kim dapat menyusun kekuatan dan pintu-pintu benteng Ceng Tek yang rusak sudah diperbaiki. Sekarang benteng itu menjadi kokoh kuat sehingga tidak mudah bagi pasukan pemberontak untuk merebut kembali benteng itu. Sampai lima hari lamanya pasukan pemberontak terus mengepung Ceng Tek dan setiap hari terjadi penyerbuan, namun tetap saja benteng itu dapat dipertahankan oleh pasukan Ye Lu Kim. Bagaimanapun juga, nenek itu mulai merasa gelisah. Kalau pengepungan itu dilanjutkan, paling lama sebulan saja pasukannya akan kehabisan ransum dan ini berarti mereka akan menderita kekalahan dan terpaksa melepaskan kembali kota Ceng Tek yang telah mereka kuasai. Bagaimanapun juga, nenek itu mengambil keputusan hendak mempertahankan Ceng Tek sampai kekuatan terakhir, karena sekali mereka meninggalkan benteng itu, akan sukarlah bagi mereka untuk memperoleh benteng baru di mana mereka dapat menyusun kekuatan untuk melakukan penyerangan ke selatan. Sui Chin masih tinggal di Ceng Tek mendampingi burunya. Gadis ini telah bertekad hendak membantu pasukan Ye Lu Kim selama pasukan ini bertempur melawan para pemberontak. Dia pun ikut prihatin melihat betapa pasukan burunya terkurung di Ceng Tek dan benteng itu sudah diketung oleh pasukan pemberontak yang jumlahnya lebih besar. Sementara itu, pertempuran di kota San Ha'ai Kuan juga terjadi dengan amat serunya. Sisa pasukan pemberontak yang berada di San Ha'ai Kuan terkejut bukan main melihat betapa tiba-tiba pasukan pemerintah yang berjumlah besar sekali telah mengepung San Ha'ai Kuan. Mereka dipimpin oleh Ji Chiang Kun dan para pembantunya yang melawan dengan gigih dan mempertahankan benteng San Ha'ai Kuan mati-matian. Juga para pembantu Raja Iblis, yaitu Datuk-Datuk Sesat beserta tokoh-tokoh dunia hitam, ikut membantu pasukan pemberontak mempertahankan benteng itu. Akan tetapi pasukan pemerintah jauh lebih kuat, dan pasukan ini pun dibantu oleh para pendekar yang kini membalas dendam kepada pasukan pemberontak. Maka dalam waktu sehari semalam saja benteng itu pun bobolan tas pertempuran terjadi dengan serunya di dalam kota San Ha'ai Kuan. Cia San dan Cikeng sekarang mengikuti Cia Kong Liang yang memimpin mereka untuk menggempur para pemberontak dari dalam. Mereka bertiga mengamuk sampai mereka dapat bertemu dengan para pendekar yang membantu pemerintah. Melihat betapa ketua Cien Ling Pai kini malah membantu pasukan pemerintah menggempur pemberontak, para pendekar menjadi amat girang dan mereka menganggap bahwa berita tentang Cien Ling Pai yang bersekutu dengan para pemberontak ternyata tidak benar, atau mungkin juga ketua Cien Ling Pai sudah menggunakan siasat pura-pura bersekutu dengan pemberontak untuk dapat menggempur dari sebelah dalam. Sesudah para pemberontak akhirnya tidak mampu melawan lagi, sebagian besar tewas, sebagian melarikan diri dan sebagian pula menakluk, Cikeng dan Cia San cepat kembali ke tempat rahasia di mana Hongi Chu tadi mereka tinggalkan. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan gelisah hati mereka ketika mereka tidak lagi melihat gadis itu di tempat itu. Hui Chu telah hilang dan mereka berdua tidak tahu apakah gadis itu pergi sendiri dari situ ataukah dilarikan orang. Juga dalam penyerbuan itu, walaupun mereka semua sudah mencari-cari bersama para pendekar lain, namun tidak ditemukan jejak raja dan ratu iblis bersama Hui Tian Sukawi dan beberapa orang datuk sesat lain. Juga Gui Xiang Hwa dan Sim Tian Bu tidak dapat mereka temukan. Hanya Ji Chiang Kun yang akhirnya bisa mereka tawan hidup-hidup dalam keadaan luka-luka, namun Panglima Pemberontak ini pun tidak dapat menjawab ke mana larinya Raja Iblis dan kaki tangannya itu. Tentu saja para pendekar merasa menyesal sekali. Mereka tadinya sudah siap-siap untuk mengeroyok dan membasmi para datuk sesat. Ternyata tokoh-tokoh terpenting mereka dapat melarikan diri. Setelah kota Sanha Aikoan jatuh tanpa mengerahkan terlalu banyak tenaga bagi pasukan pemerintah, Yang Chiang Kun lalu mengerahkan pasukan untuk menuju ke Ceng Tek. Seperti yang sudah diperhitungkannya, Pasukan Pemberontak sedang mengepung kota Ceng Tek dan menghamburkan banyak tenaga untuk mencoba membobol benteng Ceng Tek yang sudah diduduki oleh pasukan Yilu Kim. Dan selagi kedua pihak itu kelelahan, Munculah pasukan pemerintah dari Sanha Aikoan yang keadaannya masih segar dan dalam jumlah yang besar, Dibantu pula oleh para pendekar yang penuh semangat. Tentu saja pasukan pemberontak yang tengah mengepung Ceng Tek menjadi terkejut dan panik ketika mendadak mereka diserang oleh pasukan pemerintah dari belakang. Apalagi sesudah mereka mendengar berita bahwa benteng pertama mereka, Sanha Aikoan, telah direbut kembali oleh pasukan pemerintah. Berarti mereka telah kehilangan kedua benteng itu. Ceng Tek direbut oleh pasukan suku bangsa utara sedangkan Sanha Aikoan dirampas oleh pasukan pemerintah. Pasukan pemberontak masih mencoba untuk melakukan perlawanan, akan tetapi mereka dihimpit dari depan dan belakang. Dalam waktu sehari saja mereka pun hancur lebur dan cerai berai, sebagian besar melarikan diri atau menakluk. Dan terjadi perubahan pula di Ceng Tek. Pasukan Yilu Kim masih tetap mempertahankan kota itu namun kini yang mengepung kota itu adalah pasukan pemerintah yang jauh lebih kuat lagi dibandingkan pasukan pemberontak tadi. Yang Chiang Kun adalah seorang panglima yang pandai dan bijaksana. Biarpun dia sudah mendengar bahwa Yilu Kim memimpin para kepala suku bangsa di utara untuk bergerak, pertama-tama menduduki benteng Ceng Tek untuk kemudian menyerbu ke selatan untuk menegakkan kembali kekuasaan bangsa utara di selatan, namun dia menganggap bahwa Yilu Kim telah berjasa bagi pemerintah dalam menghadapi para pemerontak. Dia pun tahu bahwa tidak ada untungnya menanam bibit permusuhan dengan suku-suku bangsa liar yang kalau sudah bersatu akan menjadi amat kuat itu. Lebih baik mengambil jalan damai dengan mereka, baru kalau tidak ada jalan lain, terpaksa harus dipergunakan kekerasan. Oleh karena itu, Yang Chiang Kun kemudian menyuruh para pembantunya untuk menyuruh penyiar yang suaranya keras supaya menyampaikan pesan dan usulnya kepada pimpinan pasukan para suku bangsa utara. Beberapa orang yang mempunyai suara nyaring dan memang bertugas untuk itu, segera maju ke depan dengan corong-corong di depan mulut mereka kemudian terdengarlah teriakan-teriakan mereka bergema dengan amat kuatnya. Para pimpinan suku bangsa yang gagah, dengarlah baik-baik pesan dari Yang Chiang Kun. Kami tidak menganggap kalian sebagai musuh, akan tetapi sebagai sahabat yang sudah membantu kami membasmi para pemerontak. Oleh karena itu, kami harap kalian suka menyerahkan benteng cengtek kembali kepada kami supaya persahabatan di antara kita tidak terganggu. Berkali-kali kalimat-kalimat itu diteriakan oleh para penyiar hingga terdengar oleh mereka yang bertugas jaga di pintu gerbang atau di atas tembok benteng dan tentu saja segera disampaikan kepada Ye Lu Kim. Nenek itu berada di atas menara yang menjadi pusat di mana dia memimpin para kepala suku bangsa dan pasukan mereka. Nenek ini sedang duduk berdua saja dengan sui chim dan merasa bimbang sekali. Ketika menerima laporan tentang usul yang diteriakan oleh Yang Chiang Kun, nenek itu mengepal tinju dan mukanya menjadi merah sekali. Dia merasa penasaran, akan tetapi juga ragu-ragu. Ketarat. Dengan susah payah kita merebut benteng ini, dengan pengorbanan ribuan jiwa pasukan, dengan cucuran keringat dan darah. Dan sekarang hendak diminta begitu saja? Mana mungkin aku dapat memberikan kepada mereka? Semenjak tadi Sui Chin memandang wajah nenek itu. Ia merasa kagum terhadap nenek ini yang dengan gagah dan pandainya sudah memimpin pasukan utara itu sehingga berhasil menduduki cengtek. Akan tetapi dia pun tahu bahwa kini, sesudah pasukan pemerintah datang dan berhadapan dengan pasukan Yilu Kim, dia sendiri tidak mungkin membantu nenek yang menjadi penolong dan gurunya ini. Maka, mendengar usul yang diajukan oleh Yang Chiang Kun, Sui Chin melihat suatu care yang baik untuk turun tangan, yaitu membujuk nenek ini agar suka menerima uluran tangan Yang Chiang Kun. Subo, katanya lirih dan hati-hati. Hem nenek yang sedang tenggelam dalam lamunannya sendiri itu agak kaget dan memandang muridnya. Subo tentu percaya kepadaku, bukan? Percaya apa? Percaya bahwa aku selalu memiliki ikhtikat baik terhadap Subo serta pasukan yang Subo pimpin. Nenek itu memperlebar matanya dan memandang tajam. Tentu saja. Sudah banyak yang kau lakukan untukku, Sui Chin, dan untuk itu aku berterima kasih sekali padamu. Bila aku tidak percaya padamu, tentu selama ini engkau tidak ku beri tugas yang penting-penting. Terima kasih. Aku suka menjadi murid dan pembantu Subo, bukan hanya karena terikat perjanjian, Bukan pula hanya karena aku sudah menerima budi pertolongan Subo, namun karena aku merasa suka kepada Subo yang gagah perkasa dan bijaksana, juga aku suka melihat pasukan suku bangsa utara yang demikian gagah berani. Nah, karena rasa suka itulah maka aku hendak mengemukakan pendapatku tentang penawaran yang ciangkun kepada Subo, akan tetapi ku harap Subo tidak merasa tersinggung dan menjadi marah. Nenek itu tersenyum dan memandang lembut. Muridku, apakah kau sangka aku belum juga mengenalmu sehingga tak tahu akan isi hatimu? Selama ini engkau membantuku karena melihat aku menentang kaum pemerontak. Engkau adalah seorang gadis pendekar dan tentu engkau pun menentang para kaum sesat yang menunggangi pasukan pemerontak. Bila mana kami berhadapan dengan pasukan pemerintah, jelas bahwa engkau tidak akan membantu kami sungguh pun aku percaya engkau tidak akan tega untuk mengkhianatiku. Bukankah demikian? Sui Chin terkejut dan memandang nenek itu dengan kagum. Sungguh seorang wanita tua yang cerdik dan bijaksana sekali. Pantaslah jika menjadi keturunan Yilu Chetai yang amat terkenal di zaman awal pemerintah Mongol itu. Sungguh tepat sekali wawasan Subo. Nah, kini katakanlah apa yang menjadi pendapatmu mengenai keadaan kita sekarang ini. Begini, Subo. Cengtek telah diketung oleh pasukan pemerintah yang jumlahnya sangat besar. Tanpa diserang sekalipun, baru diketung saja sampai satu bulan lebih, tentu kita akan kehabisan ransum lantas akan celaka. Andai kata kita melawan pun, tidak mungkin dapat menang. Aku yakin Subo tak akan sebodoh itu, membiarkan pasukan hancur lebur hanya untuk mempertahankan sebuah benteng kecil seperti Cengtek ini. Kalau menurut pendapatku, akan jauh lebih menguntungkan kalau menerima usul yang Ciyangkun, yakni menyerahkan kembali benteng ini dalam suasana damai dan bersahabat daripada harus mempertahankan dengan kekerasan dan akhirnya melihat pasukan Subo dihancurkan. Pendapatmu itu memang tepat dan cocok sekali dengan apa yang kupikirkan, muridku. Tetapi pantaskah jika aku memberikan kota ini begitu saja sehingga semua pengorbanan yang telah kita lakukan itu, kematian ribuan orang saudara itu, menjadi sia-sia dan tanpa guna sama sekali bagi bangsa kami? Subo, yang Ciyangkun mengulurkan tangan sebagai sahabat. Seorang sahabat yang baik tentu tidak hanya pandai meminta saja, akan tetapi juga pandai pula memberi. Minta dan memberi merupakan syarat persahabatan yang baik. Apabila Subo menyerahkan kota ini dengan damai, tentu Subo dapat pula mengajukan permintaan-permintaan yang kiranya akan berguna bagi bangsa-bangsa di utara sehingga pengorbanan itu tidak sia-sia belaka melainkan ada pula hasilnya, bukan? Ayah, benar sekali, Sui Chin nenek itu bangkit dan merangkul muridnya. Mengapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Engkau benar sekali. Kini aku akan menyusun permintaan-permintaan itu dan aku tahu siapa yang akan menjadi utusan atau wakilku. Engkau lah orangnya yang akan menyampaikan permintaan dan usul kami kepada Yang Ciyangkun. Sui Chin gembira sekali. Aku bersedia, Subo. Nenek itu lalu memerintahkan pembantunya untuk menjawab teriakan-teriakan dari bawah itu, menyatakan bahwa jawabannya akan dikirim besok pagi-pagi setelah matahari terbit. Setelah jawaban diteriakan ke bawah, tidak terdengar lagi teriakan-teriakan dari bawah sehingga keadaan menjadi sunyi sekali. Yang mengetung kota tinggal diam saja dan tidak melakukan gerakan apa-apa, malam itu membuat api unggun, ada pun yang melakukan penjagaan di pintu gerbang dan atas tembok benteng juga kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan kedua pihak begitu percaya satu sama lain sehingga para pemimpinnya dapat tidur nyenyak pada malam hari itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari terbit, Sui Chin menerima gulungan kertas berisi permintaan-permintaan atau usul-usul dari Yilu Kim yang ditujukan kepada pemerintah Beng Tiau melalui Yang Chiang Kun yang tentu saja berwenang memutuskan peraturan di perbatasan utara karena di perbatasan yang berlaku adalah peraturan-peraturan militer. Akan tetapi darah itu tidak keluar sendirian, melainkan diantar sampai keluar pintu gerbang oleh Yilu Kim sendiri. Hal ini selain untuk memperlihatkan niat baik Yilu Kim, juga nenek ini merasa khawatir kalau-kalau ada di antara para kepala suku bangsa yang tidak setuju kemudian hendak mengganggu muridnya. Untuk keperluan menyampaikan surat itu, Sui Chin menunggang seekor kuda putih yang telah disiapkan oleh penjaga di pintu gerbang. Pintu gerbang dibuka dan dengan diantar oleh Yilu Kim sampai keluar pintu gerbang, Sui Chin menuntun kuda putih dan setelah berpamit kepada gurunya, gadis itu lalu meloncat ke atas kudanya sambil membawa gulungan kertas itu. Tiba-tiba nampak berkelebat dua bayangan orang yang langsung menghadang kuda yang ditunggangi Sui Chin. Gadis ini terkejut sekali, apalagi setelah mengenal bahwa dua orang itu bukan lain adalah Raja dan Ratu Iblis sendiri. Gadis itu berpikir cepat. Tentu kemunculan dua iblis ini ada hubungannya dengan surat yang dibawanya. Kalian mau apa bentaknya marah? Menyerahlah dengan baik kata Ratu Iblis. Huh, kalian kira aku takut? Sampai mati aku tidak sudi menyerah dan tiba-tiba Sui Chin membalapkan kudanya. Akan tetapi tak mudah dia lolos begitu saja. Tangan Raja Iblis bergerak dan hawap pukulan yang sangat kuat membuat kuda yang ditungganginya terpelanting ke kiri. Untung Sui Chin masih memiliki ketenangan sehingga dengan ginkangnya yang tinggi dia dapat melompat dan tidak ikut terbanting. Kuda itu terbanting akan tetapi tidak terluka, hanya terkejut saja dan meringki ketakutan. Sementara itu, nenek Ye Lu Kim yang juga melihat kemunculan dua bayangan itu tidak masuk kembali ke dalam pintu gebang, melainkan cepat berlari menghampiri tempat itu yang tidak begitu jauh dari tempat dia berdiri. Sui Chin, suratnya nenek ini berseru. Sui Chin maklum apa yang dikehendaki burunya. Cepat gulungan kertas itu dia lemparkan ke arah nenek yang dengan cepat lalu menyambarnya. Nenek itu langsung meloncat ke atas punggung kuda yang ketakutan dan dia membalapkan kuda itu untuk menggantikan Sui Chin menghadap Yang Chiang Kun, menyerahkan sendiri surat tuntutan atau permintaan bangsanya itu. Akan tetapi kembali Raja Iblis menggerakkan tangan kanannya dan sekali ini bukan untuk melakukan pukulan jarak jauh seperti yang dia lakukan terhadap kuda tadi, melainkan ada benda bersinar putih yang meluncur dari tangan itu menuju ke arah tubuh Ye Lu Kim yang sedang melarikan kuda. Benda itu berputar-putar cepat seperti hidup dan tahu-tahu sudah hinggap di atas punggung Ye Lu Kim. Nenek ini merasa betapa punggungnya panas dan perih sekali. Ia cepat mencengkeram ke arah benda pada punggungnya itu dan menariknya dari punggung. Ketika dilihatnya, ternyata itu adalah sebuah tengkorak kecil, agaknya tengkorak seorang anak kecil. Nenek ini terkejut sekali lantas membanting tengkorak itu ke atas tanah. Tengkorak pecah berantakan dan dari dalamnya keluar asap hitam. Nenek itu merasa betapa rasa panas menjalar cepat ke seluruh tubuh dan tahulah dia bahwa dia telah terkena senjata beracun yang amat ampuh. Akan tetapi dia terus saja membalapkan kuda ke depan, ke arah perkemahan pasukan pemerintah yang mengepung cengtek dari jarak antara 2-3 li jauhnya. Dia menahan rasa nyari yang menyengat-nyengat tubuhnya, terus melarikan kuda putihnya yang kabur karena sudah ketakutan. Nenek itu berhasil mencapai perkemahan dan terpelanting dari atas kudanya sambil masih mencengkeram gulungan kertas. Beberapa prajurit yang menyaksikan peristiwa itu cepat mengangkutnya ke dalam kemah besar, kehadapan Yang Chiang Kun. Panglima ini cepat-cepat menerima gulungan kertas, dan Nenek Ye Lu Kim hanya sempat mengeluarkan kata-kata begini, Pak Chiang Kun, demi kejujuran seorang pemimpin, kota cengteku serahkan akan tetapi penuhilah permintaan-permintaan kami yang sangat pantas ini. Kemudian Nenek Yang Gagah Perkasa ini pun menghembuskan napas terakhir di depan Yang Chiang Kun. Berita mengenai kegagahan Nenek Ye Lu Kim ini tersebar luas, dan sampai puluhan tahun kemudian namanya menjadi kebanggaan suku bangsa di timur serta dikagumi pula oleh para pendekar selatan. Tuntutannya adalah pembebasan pajak bagi suku bangsa utara yang membawa barang dagangan keluar masuk perbatasan dan hal ini langsung disetujui oleh Yang Chiang Kun sehingga keadaan para pedagang suku bangsa utara menjadi jauh lebih baik. Sementara itu, Sui Chin dengan nekat melakukan perlawanan. Melihat betapa Nenek Ye Lu Kim berhasil lari walaupun agaknya terluka, gadis ini menjadi marah sekali. Kalian ini iblis-iblis busuk bentaknya. Dia pun sudah menerjang mereka dengan tangan kosong, menggunakan ilmu pukulannya yang sangat empuh sambil mengerahkan tenaga singkangnya. Akan tetapi yang diserangnya adalah Raja Iblis yang luar biasa tangguhnya. Setiap kali kakek bermuka pucat kehijauan itu menangkis, Sui Chin merasa betapa lengannya nyeri dan tergetar hebat. Akan tetapi dia tidak takut dan menyerang terus sehingga kakek itu menjadi marah bukan kepalang. Bagaimanapun juga tingkat kepandaian Sui Chin tidak dapat dibilang rendah dan sampai belasan kali itu berukan balasan Raja Iblis tidak mampu menangkap Sui Chin yang lincah dan menggunakan ginkangnya untuk mengelap ke sana sini itu. Sui Chin tidak membiarkan dirinya ditangkap, bahkan membalas dan ketika dia mengelap dari cengkeraman sepasang tangan Raja Iblis, tiba-tiba dia membalik dan dengan kedua tangannya yang terbuka telapak tangannya, ia melakukan pukulan yang dilakukan dengan mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Angin dasyat menyambar ke arah Raja Iblis yang diam-diam merasa kagum juga kepada gadis yang pernah membuat dia penasaran dan repot ketika Sui Chin dahulu merampas tongkat suci dari tangannya. Kini, kembali dia tidak mampu menangkap gadis ini dalam waktu singkat. Raja Iblis merasa penasaran sekali. Dia dan istrinya telah gagal dalam pemberontakan membonceng pasukan Ji Chiang Kun dan kedua kota benteng telah jatuh kembali ke tangan pemerintah. Ketika melihat betapa pasukan pemerintah berhadapan dengan pasukan liar dari utara, dia masih memiliki harapan agar kedua pihak berperang sehingga keduanya lemah. Namun ternyata Ye Lu Kim menerima tawaran dan uluran tangan Yang Chiang Kun untuk berdamai. Oleh karena itu, dia segera keluar bersama istrinya untuk menggagalkan ini, merampas surat dan juga menawan Sui Chin untuk dijadikan sandera. Akan tetapi, ternyata Nenek Ye Lu Kim berhasil melarikan surat dan mengorbankan nyawa sendiri, dan kini tinggal darah itu yang juga tidak mudah ditangkap. Melihat betapa darah itu malah menyerangnya dengan dasyat, dari dalam mulutnya kakek yang seperti setan itu mengeluarkan suara mencicit seperti burung dan dia pun mengulur kedua tangan ke depan menyambut pukulan Sui Chin. Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu dan Raja Iblis merasa betapa tubuhnya tergetar. Maka dia pun semakin kagum, akan tetapi sebaliknya Sui Chin merasa betapa sepasang telapak tangannya melekat pada telapak tangan Raja Iblis. Dia berusaha menarik kedua tangannya akan tetapi merasa betapa ada tenaga menyedot dari kedua telapak tangan Iblis itu yang membuat kedua tangannya melekat. Dan pada saat itu pula, Ratu Iblis sudah bergerak menotok punggungnya. Sui Chin tidak mampu mengelak dan dia pun roboh dengan lemas lalu dipanggul oleh Ratu Iblis. Namun, pada saat itu serombongan prajurit Yilu Kim sudah menghampiri tempat itu dan mengurung dengan senjata ditodongkan. Akan tetapi nenek Ratu Iblis segera membentak mereka, majulah dan nona ini akan kubunuh dulu, baru kalian. Melihat betapa Sui Chin yang mereka kenal sebagai pembantu dan murid nenek Yilu Kim sudah tertawan, dan mendengar ancaman Ratu Iblis, pasukan itu tidak berani menyerang maka terpaksa membiarkan saja kakek dan nenek itu berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu sambil membawa tubuh Sui Chin yang sudah tidak mampu bergerak. Sementara itu, Ciasan dan Cikeng yang bersama Cia Kongli yang sudah bergabung dengan para pendekar dan turut pula membantu pasukan pemerintah yang mengurung Ceng Tek, melihat betapa nenek Yilu Kim tewas di tangan Raja Iblis. Dari jauh mereka melihat kakek dan nenek itu yang melarikan diri tanpa diganggu oleh pasukan suku utara. Keduanya segera berlari cepat menuju ke depan pintu gerbang Ceng Tek. Semua orang mengenal Cikeng yang gagah perkasa karena Cikeng pernah dicalonkan menjadi jagoan bahkan hampir memperoleh kemenangan kalau tidak dikalahkan oleh Sui Chin. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak menahan dua orang kakek dan nenek itu tadi? Tanya Cikeng. Mereka menawan nona Sui Chin, jadi kami tidak berani turun tangan. Apa Ciasan terkejut mendengar bahwa Sui Chin ditawan Raja dan Ratu Iblis. Kemana mereka lari? Kesana seorang perwira menunjuk ke arah sebuah bukit yang nampak gundul dari tempat itu. Tanpa banyak cakap lagi, seperti sudah berunding lebih dahulu, Siang Kuan Cikeng dan Ciasan berlari menuju ke bukit itu, menggunakan ilmu berlari cepat. Pada saat keduanya tiba di kaki bukit itu, mereka bertemu dengan Hui Song dan sisa murid-murid Chin Ling Pai. Seperti kita ketahui, Hui Song dan Siang Kuan bersama dengan murid-murid Chin Ling Pai, berhasil dibawa keluar dari Ceng Teg oleh Sui Chin. Akan tetapi ketika mereka pergi ke San Ha Aikuan untuk mencari ketua mereka, ternyata San Ha Aikuan sedang dalam perang sehingga mereka tidak dapat masuk kota benteng itu. Terpaksa mereka menjauhkan diri karena mereka merasa khawatir akan terjadi salah paham dari pasukan pemerintah yang agaknya sudah mendengar bahwa Chin Ling Pai bersekutu dengan pemerontak. Sesudah perang berakhir, barulah Hui Song, Siang Wi dan saudara-saudara seperguruan mereka mendengar bahwa Chia Kong Li yang kini membantu pasukan pemerintah dan turut menyerang ke Ceng Teg. Mereka merasa gembira sekali, dan mereka pun mengejar ke Ceng Teg. Biarpun hati Hui Song tetap tidak senang melihat Chia Kang, akan tetapi ketika melihat Chia San dia segera bertanya, Chia San, engkau hendak ke manakah dan bagaimana dengan keadaan di Ceng Teg? Apakah engkau bertemu dengan ayah? Chia San mengangguk. Kami bersama-sama dengan ayahmu dan beliau sekarang berada di antara pasukan yang mengepung Ceng Teg. Kami berdua hendak mengejar Raja dan Ratu Iblis yang telah menawan dan melarikan Nona Sui Chin. Apa tanda seru Hui Song menjadi pucat wajahnya? Kemana dia dibawa lari? Ke bukit itu, dan kita hendak mencarinya kata Chia San dan dia pun cepat mengejar Chia Kang yang agaknya tidak mau banyak cakap dan sudah lari lagi. Aku ikut kata Hui Song. Sumoi, bawa saudara-saudara menemui ayah di luar kota Ceng Teg dan dia pun cepat mengerahkan tenaganya untuk mengejar Chia Kang dan Chia San. Mereka bertiga seperti orang berlomba lari menuju ke bukit yang nampak gundul dan hitam dari tempat itu. Bukit itu memang gundul dan kering. Sesudah didekati, nampak bahwa bukit itu hanya terdiri dari padang pasir dan batu-batu karang belaka, tidak nampak sedikit pun tumbuh-tumbuhan. Dan di sebuah lereng bukit karang, mereka melihat pemandangan yang dari jauh nampak amat menegangkan hati sehingga dengan sendirinya ketiganya berhenti dan memandang ke arah depan. Di sana, dalam jarak puluhan meter, nampak Sui Chin sedang berdiri bersandar tiang dan jelas bahwa gadis itu diikat pada tiang itu. Itu Sui Chin Hui Song berteriak dan dialah yang lebih dahulu meloncat dan lari, diikuti oleh Chia San dan Cik Heng. Chin Moi Hui Song berseru setelah tiba dekat. Sengkuh. Jangan mendekat. Tiba-tiba Sui Chin berseru dan seruan ini mengejutkan tiga orang pemuda itu. Mereka berdiri memandang dengan alis berkerut dan memperhatikan keadaan. Ternyata Sui Chin terikat pada sebuah tiang baja yang terletak di tengah-tengah lingkaran segi delapan. Pat kua atau segi delapan itu terbuat dari batu dan bentuknya biasa saja, akan tetapi amat mencurigakan. Garis tengahnya kurang lebih enam meter dan jarak dari sisi segi delapan itu ke tiang di mana Sui Chin terikat, sekitar tiga meter. Tempat di mana Sui Chin diikat itu tak dapat dicangkau dengan tangan. Untuk menghampiri atau menolong darah itu, orang terpaksa harus naik dan menginjak batu segi delapan yang tebalnya antara dua kaki itu. Dilihat begitu saja, tentu akan mudah melepaskan belenggu yang mengikat kedua lengan Sui Chin pada tiang di belakangnya. Akan tetapi tiga orang muda itu bukan orang sembarangan, apalagi ada cegahan Sui Chin yang membuat mereka mengerti bahwa segi delapan ini merupakan suatu jebakan yang mengandung rahasia yang amat berbahaya bila diinjak oleh orang yang hendak menolong gadis itu. Jangan mendekat dari arah depan. Tadi ada seorang pendekar yang tewas akibat hendak menolongku. Pasir di depan itu adalah pasir yang bisa membunuh, menyadot orang yang menginjaknya. Ahaha, mengerikan sekali. Aku melihat orang yang hendak menolongku itu tersedot, menangis tanpa aku mampu menolongnya hingga akhirnya dia lenyap ke bawah permukaan pasir, suara gadis itu tergetar hebat. Raja Iblis sengaja menaruh aku di sini untuk menjebak kalian yang tentu datang mencoba untuk menolongku. Hati-hati, jangan sembarangan bergerak. Tentu saja tiga orang pemuda itu menjadi terkejut sekali dan bingung. Mereka berdiri agak jauh di depan Sui Chin.